Halo mah bro, kembali lagi di channel BWGamer Oke, jadi pada kesempatan kali ini aku akan membahas dan mengeser ke kalian mengenai event terbaru Free Fire yaitu event rempek karena di dalam event tersebut, kalian bisa mendapatkan berbagai macam media yang pastinya gratisan seperti bandel rempek gratis, skin task, loot box dan juga skin parang gratis serta skin shotgunnya yang sangat menarik yang digratiskan oleh Garena nah pasti banyak dari kalian yang masih bingung gimana sih cara mendapatkan semua hadiahnya termasuk gimana cara mendapatkan bandel rempeknya yang permainan ya, bukan yang trial yang aku pakai sekarang yang aku dapatkan lewat sini sih nah sini ya, yang kita dapatkan dari in-game mail tadi beserta cara mendapatkan semua hadiah menarik lainnya dengan menggunakan sebuah trik ya, kita akan mengakalinya aja pokoknya aku akan bahas lengkap event rempek kali ini agar kalian bisa mendapatkan semua hadiah gratisannya makanya biar kalian paham seperti apa triknya kalian wajib simak video ini, jangan di skip-skip terutama para player gratisan seperti aku ini oke tanpa banyak cincang lagi, langsung saja kita masuk ke inti pembahasannya nah yang pertama pastinya kalian harus masuk terlebih dahulu ke menu event ya kita langsung masuk dulu ke menu event sih nah kita langsung aja klik di bagian rempek sih nah langsung ya kita bisa melihat untuk kalender event rempeknya disini seperti rangkuman semua event-event dan hadiah gratisan dari event rempek terbaru kali ini oke biar kalian nggak bingung, aku akan jelaskan kalian mulai dari yang paling bawah aja terlebih dahulu yaitu ada Faction Store dimana ada hadiah bandel rempek yang bisa kalian dapatkan secara gratis sih nah agar kalian lebih jelas seperti apa sih cara mendapatkan bandel rempeknya kita langsung aja klik di bagian kunjungi untuk langkah awal mendapatkan hadiah bandel rempeknya tentunya kalian harus masuk ke salah satu tim ya yaitu Bringer atau Libri kalau aku sih disini udah masuk Libri sih ngomong-ngomong kalau kalian udah masuk ke Bringer atau Libri nih coba deh komen di bawah ya lalu dimana sih kita bisa mendapatkan hadiah bandel rempeknya nah untuk bandel rempek itu ada di toko vaksici nah untuk toko vaksici ini terbagi menjadi dua yaitu Assassin dan juga Executioner untuk yang Assassin ini adalah hadiah-hadiah yang biasa aja ya seperti support, lalu ada juga banner, lalu ada hadiah menarik lainnya sedangkan di Executioner ini adalah yang paling menarik yaitu kalian bisa mendapatkan hadiah bandel rempeknya secara lengkap nah pasti banyak dari kalian yang bertanya bang kok masih kekunci untuk Executioner-nya karena ini nggak bisa ya kalau masih kekunci nah untuk membuka Executioner ini kalian harus mengumpulkan sebuah Kernek Point ya sebanyak 50 nah sekarang gimana bang untuk mendapatkan 50 Kernek Point-nya bang nah untuk mendapatkannya itu gampang banget ya nanti akan aku kasih tau dengan cara menyelesaikan misi nah disini juga kita membutuhkan sebuah token pasti banyak dari kalian juga yang bertanya tokennya itu dari mana bang oke sekarang kita akan bahas ya gimana cara mendapatkan kedua token ini ya token rempek kuning dan juga token rempek yang warna merah kita keluar dulu ce nah sebenarnya untuk mendapatkan token ini ada dua cara yaitu cara normal dan juga cara curang ya kita bisa menemukan trik curang lah nah untuk cara normalnya aku akan jelaskan terlebih dahulu kalian langsung aja masuk ke halaman tengah ini logonya ya nah disini akan muncul untuk Kernek Mission cuy disini kalian bisa mendapatkan token-token ya baik rempek merah ataupun token rempek kuning cuy disini main satu game ini kita bisa membahatkan masing-masing satu ya kita ambil mantap ya kita ambil lagi cuy main tiga game dan main enam game ini aku belum selesai ya jadi setiap barinya ini kalian hanya mendapatkan tiga ya tiga token rempek kuning dan kalian bisa mendapatkan enam token rempek yang warna merah nah sedangkan di toko vaksin ini kita membutuhkan banyak sekali ya yaitu membuka saja itu butuh 50 yang merah ce dan yang kuning ini malah butuh banyak sekali nah sekarang gimana cara dapat banyaknya bang nah disini aku akan kasih tau ya kalian trik curangnya ce nah untuk trik curangnya itu adalah ada disini ce kita keluar sebentar ya nah untuk trik curangnya ini sebenernya gak curang sih ya ini seperti mengakali gitu ya yaitu ada di halaman kalender kalau kalian jeli itu pasti kalian udah tau selain kita bisa mendapatkan dari daily mission yang tadi kalian bisa mendapatkan token yang warna kuning itu di endgame drop sih ini aku juga gak terlalu paham ya namun dari namanya itu endgame sih ya mungkin setelah kalian selesai metode bisa mendapatkan hadiah token fragment yang warna kuning ini saya secara acak ya entah berapa jumlahnya cuy karena aku juga belum coba ya tapi sesuai dengan namanya itu akan muncul sih sepertinya lalu kalian juga bisa mendapatkan token warna kuning secara banyak itu di tanggal 4 bulan 7 sih yaitu akan ada di map sebuah plan map drop ya jadi artinya akan ada sebuah monument ya yang kalian akan hancurkan dan bisa mendapatkan hadiah token yang warna kuning ini jika kalian menghancurkannya nah sekarang gimana bang untuk mendapatkan token yang warna merah secara banyak nah untuk token warna merah ini hanya eksklusif di tanggal 4 bulan 7 ya yaitu kalian bisa mendapatkan setelah match ya jadi setelah main kelas kuat atau ranked ataupun klasik kalian bisa mendapatkan token yang warna merah ini sih jadi kalian wajib login pokoknya di tanggal 4 bulan 7 ya itu bertepatnya dengan puncak dari model rempeg kali ini nah itu tadi ya untuk trik mendapatkan token rempeg kali ini secara banyak dan kalian bisa menukarkannya dengan hadiah banner rempegnya sih oke sekarang kita lanjut bahas event rempeg kali ini di atasnya itu ada misi login ya di tanggal 27 bulan 6 kalian bisa mendapatkan sebuah skin lootbox sih nah seperti apa sih bang untuk skin lootboxnya kalian bisa simak cuplikan videonya berikut ini nah gimana menurut kalian untuk skin lootboxnya ini gratisan ya keren tau tidaknya coba komen di bawah lalu lanjut di bagian atasnya itu ada rempeg wave event dimana kalian bisa melipatkan skin parang skin okami dan juga skin support lagi nah dari ketiga hadiah rempeg wave event ini kalian paling ngincer mana nih pasti kalian pada ngincer ini ya parangnya ya ya pasti itu ya soalnya skin parangnya ini yang sangat keren sih menurutku dan untuk rempeg wave event ini hadir di tanggal 1 bulan 7 ya buat kalian penasaran seperti apa animasi dari skin parangnya dan apakah bisa dibawa lobby kalian bisa simak videonya berikut ini nah untuk animasinya keren parah ya ada efek-efek warna hijaunya kemungkinan skin parang ini bisa dibawa ke lobby karena semua yang ada efeknya itu pasti bisa dibawa ke lobby cik oke sekarang kita lanjut ke atasnya yaitu ada puncak event rempeg kali ini yaitu kalian bisa mendapatkan 4x SP golden fragment di tanggal 4 bulan 7 selain itu ada juga misi login ya di puncak event rempeg kalian bisa mendapatkan sebuah skin tas yang lumayan keren nah buat kalian penasaran seperti apa skin tasnya kalian bisa simak videonya berikut ini nah untuk parangnya ini juga gak jauh beda ya dengan skin parangnya tadi sama-sama warna hijau-hijau gitu ya ya sama lah maklum ya memang lah juga emang satu tema gitu ya tema rempeg gitu ya gimana nih menurut kalian untuk skin tasnya apakah keren atau biasa aja coba deh komen di bawah selain itu di tanggal 4 bulan 7 kalian juga bisa mencoba rempeg 2.0 mode yaitu mode revolusi dari rempeg 1.0 nah aku punya ya untuk tampilan dari rempeg 2.0 nya ini aku ambil dari advance server kemarin ya dan menurutku ini lumayan keren ya untuk evolusi dari rempeg 1.0 nya cuy nah kalau kalian ini lebih suka rempeg 1.0 atau rempeg 2.0 coba deh komen di bawah ya oke sekarang kita lanjut ya gak kalah menarik lagi cuy itu akan ada event gratisan shotgun cuy ya yaitu event leaderboard award cuy kalian bisa mendapatkan skin shotgun ya yang ini dimana banyak predisinya itu ini muncul di inkubator ya tapi ternyata ini digratisan oleh Garena Garena ini emang baik ya cuy ya kadang-kadang tapi cuy nah pasti banyak dari kalian yang bertanya bang gimana bang cara dapetin skin shotgun nya nah skin shotgun ini kalian harus menjadi top leaderboard ya nah untuk leaderboard ini bisa kalian lihat disini cuy nah untuk leaderboardnya yang ada disini cuy di bagian piala ini ya nah jadi disini kalian harus masuk ke 100 top pemain cuy agar bisa mengklaim hadiah skin shotgun yang tadi cuy oke kita kembali sebentar nah buat kalian yang penasaran seperti apa statistik dan juga seperti apa untuk animasi dari skin shotgun terbaru kali ini spesial rampage kalian bisa cek aja videoku yang ini disitu aku bahas ya secara lengkap seperti apa skin shotgun ini dan juga statistiknya untuk link videonya akan aku taruh di kolom deskripsi di bawah ya oke mungkin segitu dulu aja bahasan mengenai event rampage 2.0 kali ini yaitu cara mendapatkan bandel rampage nya secara cepat ya dan mudah tentunya cuy dan menurut kalian dari semua hadiah ini kalian paling ngincer hadiah yang mana nih antara bandel lalu ada skin-skin yang lain dan juga skin shotgun kalau aku sih paling ngincer itu skin shotgunnya cuy ya soalnya mantap dia dan juga hadiah bandel rampage nya cuy oke semoga informasinya membantu jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk klik tombol like nya dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian juga cuy dan jangan lupa untuk subscribe channel BWGamer agar channel ini cepat menembus angka 200 ribu subscriber oke mungkin sekian dulu videonya sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax